Inspirasinya dari mana nih? Inspirasinya dari banyak hal. Sebenarnya secara materi banyak yang bisa saya ganti. Karena saya sudah melewati masa itu. Dan saya pernah ada di masa itu. Dan itu menurut saya satu hal yang lucu ketika semuanya baru muncul. Semua segala yang keluar. Dan memang saya harus ngumpulin banyak berita. Karena memang saya masukin ke dunia yang real. Yang betul-betul harus deket dengan pembaca sih. Harus dipaksa sih sebenarnya. Harus ada targeting. Dan memang skatenya dari awal sudah dibikin. Skemanya, blueprintnya sudah ada. Jadi gak akan ditambah-tambah. Kayak sinetron, bagus rating nih. Tambah gitu. Enggak. Tetap akan peer seperti itu. Banyak sih sesuatu yang berkembang itu dari menulis dan membaca. Akhirnya kan saya juga selain itu saya buat rumah baca. Dan itu free semua. Sekarang udah bikin aktivitas buat kita ambil anak-anak yang mau belajar. Bukan yang miskin ya. Yang mau belajar. Karena ada juga orang yang miskin tapi gak mau belajar. Gak mau belajar. Jadi saya bikinin sebuah curriculum sendiri. Itu diajarin gratis semua. Di tempat rumah baca itu. Dan yang ajar itu fans saya semua. Yang ajar ini betul-betul diberdayakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.